Selamat pagi untuk kita semua dan seluruh elemen masyarakat Papua yang ada di tanah Papua dan lebih khusus yang ada di kota Jayapura. Saya Dewa Dhabi Ketua Panitia Pedaksanaan Solidaritas Maksiswa Papuase Indonesia. Pertama, kami mau klarifikasi terkait informasi yang dipropaganda oleh media dari Cepos maupun Suara Papua. Kami klarifikasikan bahwa yang diterbitkan berita dari Cepos dan Suara Papua tidak sesuai dengan rilis pers yang kami kasih. Maka perlu kami klarifikasikan bahwa solidaritas mahasiswa Papua mengadakan kegiatan atau membentuk panitia atas inisiatif mahasiswa tanpa kontribusi atau intervensi dari apapun dan kepentingan apapun. Kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan murni mahasiswa terlepas dari semua organisasi perjuangan dari KNPB, WLWP, DPNPB, DRWP, Komite Aksi, dan lain-lain. Kami mahasiswa murni yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa Papuase Indonesia. Kami mahu mengadakan kegiatan yang sifatnya adalah doa pemulihan. Di sini kami mengundang kepada seluruh rakyat Papua dari berbagai elemen yang namanya orang Papua entang polisi, tentara, pejabat, dan lembaga instansi apapun. Kami undang untuk doa pemulihan rasisme. Rasisme berasal dari mahasiswa. Maka kami dari mahasiswa mengambil inisiatif untuk adakan doa pemulihan. Doa pemulihan bertujuan yang pertama. Dengan doa pemulihan ini, kami mahasiswa sebagai beban moril kepada seluruh rakyat Papua yang telah berkorban dan menjadi korban dalam rasisme. Beban moril juga bagi masyarakat non-Papua yang juga menjadi korban di atas tanah Papua. Entah nyawa dan barang tetap bendang. Yang berikut, kami lakukan kegiatan ini juga bagian dari tidak terlepas dari kegiatan kami mahasiswa. Yang berikut, kami nyatakan sikap bahwa kegiatan ini terlepas dari agenda eksodus. Agenda eksodus untuk menyelesaikan masalah eksodus masih ada. Kami sebatas melakukan kegiatan untuk pemulihan doa. untuk kegiatan ini kami dari solidaritas mahasiswa Papua mengambil inisiatif untuk melakukan doa pemulihan dan meminta maaf kepada rakyat karena masalah ini berasal dari mahasiswa. karena masalah teman-teman di eksodus harus ada dukungan dari rakyat untuk menyelesaikan masalah teman-teman di eksodus. Tapi kegiatan ini tidak berkaitan dengan agenda eksodus. kegiatan ini murdi inisiatif dari kami solidaritas mahasiswa Papua untuk mengadakan doa pemulihan. Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup Rasisme Tolak Rasisme Tolak Hidup mahasiswa Hidup Hidup rakyat Papua Hidup Hidup alam Papua Hidup Hidup lelur Papua Hidup 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 Terima kasih.